Intro Semoga dia gak ngikutin gue deh Eh udah kan tau Pocok Adalah sebuah nama yang diberikan manusia untuk hantu dengan bentuk jasad orang yang ditutup kain kafan Dengan ini Santero Indonesia sepakat menamai hantu ini dengan julukan Pocok Hal ini sesuai dengan karakternya yang menakutkan Datang tiba-tiba berwujud seperti orang memakai mukena dan konon bermuka rusak Walaupun di luar negeri jarang ditemukan hantu dengan bentuk ini Tapi masyarakat kita percaya bahwa mereka ada dengan bentuk bocong ini Pada akhirnya masyarakat sepakat mengolongkan mereka selevel hantu pada umumnya Walau kadang masih menjadi misteri, benar dan tidaknya Tetapi masyarakat umum sangat percaya dengan keberadaannya Kalau di jaman era internet belum seramai sekarang Kita hanya mendengar cerita bocong Dari mulut ke mulut Atau hanya imajinasi melalui film fiksi Untuk era saat ini Bahkan karena penasaran Justru mereka mengadakan momen berburu melalui live streaming Berikut adalah beberapa kegiatan anak muda yang nekat mencari keberadaan pocong Untuk diabadikan dalam momen video Tetapi sebelum kita putar videonya lebih lanjut Untuk mendukung channel ini Jangan lupa subscribe Karena subscribe tidak bayar Like video ini Anda boleh share dan tinggalkan komentar Pertama Pocong ikut berburu Mungkin untuk kejadian satu ini memang terjadi sangat tiba-tiba Beberapa pemuda terekam di kamera terlihat sedang ingin berburu burung di malam hari Saat di pertengahan jalan salah satu pemuda ini mulai menyalakan kameranya sebagai dokumentasi Tak lama Selang beberapa saat Tiba-tiba dalam kameranya melihat sosok putih bagai lontong Yah benar saja Setelah diamati dengan seksama Seikor hantu pocong yang ikut berburu Sontak beberapa pemuda ini langsung terbirit-birit kabur ke tempat perumahan warga yang agak terang Yang kedua Pocong ikut syuting Malam itu seorang artis terkemuka Dia waode Sedang asik mendokumentasikan di kegiatannya di sela-sela syuting Untuk live di instagram Saat sedang asik menyapa penonton saat merekam selfie Tiba-tiba dia melihat bayangan putih di lantai Dua sedang asik ikut numbang live Sontak dia kaget dan melihat lagi ke arah lantai Dan ternyata sang pocong oga dikenali dan kabur Kita lagi mau karake Eh karake Karate Ya Allah Ya Allah Di marga satwa Sumpah demi Allah Itu ada pocong Sumpah demi Allah Sumpah demi Allah Sumpah ditadir disitu Demi Allah Yang ketiga Pocong malu-malu Terlihat di video ini Dua pemuda yang asik Tengah mengabadikan momen belusukan di semak-semak Belum diketahui jelas para pemuda ini Endak melakukan apa Berburu hantukah Hewankah Atau sekedar meeting di semak-semak Saat salah satu dari mereka belum lama merekam Tiba-tiba disambik pemuda yang akan disut Terlihat pocong yang tertunduk malu Belum jelas maksud pocong menunduk Hingga tidak menampakkan wajahnya karena malu Atau bahkan dia sedang tertidur Hal itu langsung membuat beberapa pemuda itu kabur berhamburan Hingga kamera dimatikan Yang keempat Pocong dalam botol Dalam video ini Warga Mambang malam itu digigirkan Kan adanya pocong yang disekap dalam botol Oleh seorang ustad Tidak diketahui kapan tepatnya pocong itu disekap Terlihat di kamera Seberapa wartawan telah meliput kejadian tersebut Saat posisi pocong sudah dalam botol Dan sangat terlihat jelas Video ini tidak diawali dengan peristiwa penyekapan pocong tersebut Karena mungkin saat penyekapan berubah merekam Atau tepatnya kejadian ini sangat lama Karena dengan dokumentasi 4 banding 3 Yang artinya internet belum seramai sekarang Jadi belum ada fitur live streaming Untuk menangkapnya dan disiarkan secara live 5. Pocong rumah kosong Kali ini seorang pemuda dari Aceh Rupanya menunjukkan keberaniannya melalui live Di sebuah rumah kosong Di salah satu sosial media Dari beberapa menit Memang sosok hantu pocong ini tidak tampak Tetapi Saat dirinya nekat masuk di ruang-ruang rumah kosong itu Tak lama kemudian Akhirnya buruannya pun menampakkan diri Di balik jendela Walau tidak tampak full Tapi videonya jelas menampakkan Sesosok di belakang jendela itu adalah seekor pocong Nampaknya Pemuda ini sama sekali tidak takut Dengan menghampiri lokasi pocong Tapi yang terjadi Sak pocong malah kabur Udah SS Udah Udah yuk Kita datangin yuk Karena ini ada halangan ya Mampus kau Lari lah kau udah sana Ya Belum Yang ke enam Pocong apa Di sebuah desa Di salah satu semak-semak Buah pemuda sedang asik mencari buruan Belum tahu pasti apa yang diburunya Ataukah burung Hewan nocturnal Atau bahkan hantu Tetapi Hal yang menarik Ketika pemuda yang berlatar bahasa Jawa ngapak ini Merekam pohon Dan dengan jelas Sang pocong Yang awalnya tidak mau menunjukkan keberadaannya Tapi setelah beberapa saat pocong ini eksis Sampai sang videografer yang malah gak sanggup merekam lagi Mungkin Sang pocong tahu dengan apa yang mereka obrolkan Sehingga Nekat ingin minta di shoot Yang ketujuh Pocong selfie Kali ini adalah video cewek yang sedang asik selfie Entah kegiatannya untuk live streaming Atau hanya untuk bercermin saja Saat kameranya dinyalakan Yang jelas Dari pantauan kameranya Menampakkan sebuah wujud di belakang dirinya yang lagi selfie Terlihat sosok bermuka hitam dengan liritan kain putih Menyadari dari rekamannya Sang cewek kaget Dan berteriak histeris Sampai kabur Ya mungkin masuk sang pocong baik Untuk menamaninya di kalasang cewek selfie sendiri Dan dia ikut tampil dalam kameranya Kedelapan Pocong nerima tamu Untuk video yang satu ini Berasal dari akun youtube Mr. Sekemat Dalam video ini Diperlihatkan bahwa sang videographer Sedang live di suatu rumah kosong Di awal videonya memang tidak tampak tanda-tanda sang pocong datang Tapi beberapa saat kemudian Terjadi penampakan pocong Dalam live-nya Sang videographer nampaknya sangat ramah dan sopan di tempat angker Yang dikunjunginya Hingga menyapa saat mulai masuk di sekeliling rumah tersebut Tetapi Apa yang terjadi setelah mengelilingi rumah Seekor pocong menampakkan dirinya Assalamualaikum komisi Makasih banyak Atas Penerimaan tamu dari kita Kita sebagai tamu Makasih banyak Ya mungkin sang pocong membalas niat baik Sang videographer yang menyapanya dengan sopan Menyebutnya dengan cara menampakkan diri Kejauh aduh Kejauh 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 Allah mah hilang Kejauh Kejauh hilang Noleh dia Noleh dia tadi Noleh Nah ini dia Sip dapat Betul Dapat Dapat Sebuah pocong berdiri di atas motor Ya Kalau untuk yang satu ini Bukan termasuk pocong hantu Melainkan Pocong ini adalah manusia Yang memakai Seragam pocong Untuk ikut nebek di motor Memang orang yang dihias sebagai pocong Untuk memberiakan sebuah acara arak-rakan Gue kemana mas Mau kemana Ngapanya Nah Inilah beberapa rangkuman video pocong Yang berhasil dihimpun kali ini Bagaimana menurut anda Jika anda berkesan Jangan lupa tinggalkan komen di bawah ini Dan jangan lupa like Terima kasih telah mengunjungi channel kami Salam 7 dimensi Terima kasih telah menonton